Pemerintah Banyuwangi Jawa Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat apresiasi dari anggota Komisi 1 DPRD Banyuwangi. Apresiasi itu dilontarkan Dewan lantaran pemerintah Banyuwangi menjadi yang pertama mengimplementasikan identitas kependudukan digital. Sejauh ini sudah ada sekitar 600 orang yang telah menggunakan identitas kependudukan digital tersebut. Penerapan identitas kependudukan digital yang digagas pemerintah pusat disambut baik oleh pemerintah Banyuwangi. Tak hanya itu, saat ini Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini telah mengimplementasikan kepada masyarakat terkait identitas kependudukan digital. Meski program identitas kependudukan digital itu belum dilaunching, namun Banyuwangi telah mensosialisasikan serta mengimplementasikan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya, langkah dispenduk capil itu mendapat apresiasi dari Dewan karena Banyuwangi menjadi yang pertama. Bukan hanya itu, program baik tersebut juga mendapat dukungan dari Komisi 1 DPRD Banyuwangi. Bahkan DPRD siap membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa semua dokumen kependudukan ada di genggaman. Menurut salah satu anggota Komisi 1, Makrifatul Kamila, ke depan masyarakat tidak perlu membawa berkas dengan resiko kehilangan pada saat pengurusan administrasi sebab semua kebutuhan dokumen kependudukan sudah ada di dalam handphone. Baik, justru kita harus mendukung. Dalam hal ini, DPRD dengan eksekutif juga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi, kita harus menyelesaikan ini. Bahkan yang belum mempunyai KTP ataupun KK, bahkan anak baru lahir, akte kelahiran, bisa melalui dengan ID digital ini. Karena hampir juga, kalau kita melihat mungkin hampir separoh ya, masyarakat kita yang di pinggiran masih buta digital, IT kan, begitu ya kan. Itu adalah tugas kita bersama. Kita selesaki, bagaimana juga kita membantu, karena itu dibutuhkan untuk barcode, ya kan. Bagaimana kita tetap ke masyarakat, bahkan kita sampai perangkat ke bawahnya itu desa, dusun, bahkan di RT RW, kepada masyarakat itu perlu untuk dilakukan sosialisasi ini. Supaya kita betul-betul di tahun 2047-nya semua sudah berkTP elektronik di Kabupaten Banyuwangi. Dispenduk Capil Banyuwangi terus melakukan sosialisasi, sekaligus mengimplementasikan identitas digital ke masyarakat. Namun saat ini Dispenduk Capil masih fokus mengimplementasikan kejejaran pemerintah daerah. Abdul Ajis, JTV Banyuwangi